assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhbraufsis guys semuanya sekarang ini adalah hari sabtu kita akan mengunjungi beberapa sektor jadi kita akan coba ngecek kesiapan semua sektor-sektor bersama kadaker kadaker ada disebelah dan ini adalah mobilnya teman-teman dari media center oke check it out oke guys kita sekarang ada di kantor daerah kerja sektor satu di Sidi Himadina oke ini lagi persiapan oke guys jadi ini ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh para jamaah dan ini harus di share ke semua jamaah atau keluarga kalian yang berangkat haji macam sosialisasi buat jamaah agar menjaga tata kesopanan selama berada di hotel salah satunya dilarang merokok kemudian masak di kamar dan juga corak-corak tembok ini kebiasaan orang kita biasanya dimanapun suka corak-corak karena jamaah kita terkenal dengan tertib dan santu lalu juga ada beberapa perhatian yang harus diperhatikan oleh jamaah kita yang ini sangat sensitif misalkan membawa narkoba atau minuman keras puntung rokok sebarang tempat AC yang tidak diperlukan kalau misalkan lagi ke haram atau kunjungan kemana gitu jadi AC dimatiin kemudian memasak dalam kamar saya selalu mewati-wati untuk tidak dilakukan meninggalkan sesuatu yang berurusan atau berkaitan dengan listrik ini penting supaya jamaah jangan ketentiban kita oke guys jadi itu yang harus kita perhatikan jadi teman-teman semuanya share sebanyak-banyaknya ke keluarganya yang berangkat haji larangan-larangan ini harus diperhatikan karena ada beberapa kejadian di awali dari dilanggarnya peraturan-peraturan ini hingga akhirnya menyebabkan ada masalah salah satunya adalah ada yang memasak pakai rice cooker di kamar hingga akhirnya dia tinggalkan hingga akhirnya malah terbakar, gosong dan kamarnya terbakar oleh karena itu larangan-larangan yang dibuat kementerian agama harus dipatuhi dan harus juga dilaksanakan dengan sebaik-baik dicermati dengan baik-baik kira-kira begitu share, sebar, luaskan nah guys sesuai dengan perundang-undangan sekarang itu tidak boleh laki-laki sama perempuan disatukan jadi kalau misalnya ada yang suami istri tetap tidak boleh harus dipisahkan antara perempuan-perempuan jamaah perempuan kemudian jamaah laki-laki juga harus dipisahkan karena itu sudah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan haji gitu guys kita akan ngecek kira-kira seperti apa kamarnya insya Allah cukup nyaman banget kalau saya sih pas ketika masuk ke hotel ini yang saya rasakan cukup nyaman banget jadi tenang aja kalau misalnya ada keluarga kalian atau siapapun yang mau berangkat haji kondisinya insya Allah sangat nyaman untuk pemilihan hotel ini bagaimana pak? prosesnya ini pak? oh ada penuh man? ada penuh man? ada SPM nya berapa pak? tentu ada prosedur untuk tim ya kan? kemudian ada apa yang disebut dengan standar penilaian standar penilaian ini ada standar jarak, standar kenyamanan, standar harga, lalu juga standar hotel itu sendiri itu standar-standarnya ini adalah mincang 4 pak ya? jarak harga apa lagi pak? standar jarak, standar harga, standar penilaian hotel dan hasil kaspiah, hasil pemeriksaan itu perdoaannya seperti itu kemudian dilakukan negosiasi dilakukan negosiasi jadi guys kita lihat tadi tidak sembarangan ketika pihak pemerintah memilih hotel pun memang sudah ada standarnya standar jarak, standar penilaian hotelnya seperti apa kemudian semuanya sangat diperhatikan baru setelah itu diadakan kira-kira negosiasi antara pemerintah dengan pemilik hotel kira-kira begitu dan kita sebentar lagi akan melihat kondisi hotelnya, kamar hotelnya biar ekspektasi para jemaah, ekspektasi semua keluarga yang ditinggalkan oleh jemaah haji tetap tenang insya Allah semuanya better, semuanya asik, semuanya gak ada masalah dan bahkan kalau menurut saya nyaman banget oke kita lihat ya oke guys memang bener standarnya luar biasa ini kita sedang ada di hotel untuk jemaah ini nama hotelnya apa pak? Basrahil Hotel dan teman-teman semuanya ini juga harus informasi bahwa di pemondokan di hotel ini di kamar itu tidak ada lagi ember, tidak ada gayung jadi mengedukasi terutama kepada para tamu Allah atau para jemaah haji yang belum faham terkait dengan kondisi yang ada di kamar-kamar hotel terutama karena memang kamar hotel itu tidak difasilitasi dengan ember, gayung, dll. sebagainya tetapi memang harus dikasih tahu bahwa kepada para jemaah cara menggunakannya, begitulah kira-kira nah bagi kalian, misalnya ada yang berangkat haji terutama orang tuanya, keluarganya yang berangkat haji dan tidak faham dengan itu, tolong difahamkan tolong dikasih tahu atau setidaknya, kalau misalnya tidak faham tolong tanya pada para petugas haji insya Allah, semua kita siap untuk menjelaskan semua apa yang dibutuhkan oleh para jemaah be positif Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati